Sementara itu kebakaran hebat terjadi di Jalan Kargo Permain dan Pasar Utara Minggu 9 Juni pagi. Informasi di TKP, ada 6 orang karyawan gudang tersebut terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut salah seorang karyawan distributor bahan bangunan berinisial SM, ada 6 orang luka bakar. TKP kebakaran ada di belakang gudang tempatnya bekerja. Api yang membakar gudang LPG itu juga merembet ke tempat kerjanya di lantai 2 dan 3. Padahal hari ini mau pengiriman bahan bangunan ke Lombok NTB. Seperti diberitakan kebakaran hebat terjadi di Jalan Kargo Permain dan Pasar Utara Minggu 9 Juni pagi. Gudang tabung LPG dilalap sejago merah dan beberapa kali denduman terdengar mengagetkan warga hingga wilayah Dalung, Kuta Utara. Kertanegara Balipos